Sementara itu pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, Relawan Penerus Negeri yang juga merupakan pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibrat meluncurkan program munggulannya Bantu Negeri. Program ini digagas langsung oleh M. Pradana Indra Putra sebagai Koordinator Nasional Penerus Negeri. Kegiatan Relawan Penerus Negeri Bantu Negeri berlangsung di warung TETI Jalan Perwira Cilacap. Dihadiri Koordinator Penerus Negeri Jawa Tengah Al-Freno Kausa Ramadan, Wakil Koordinator Penerus Negeri Jawa Tengah 8 Rosyad Al-Ghani, dan Tita Ernawati Suwarto sebagai narasumber. Kegiatan dihadiri ratusan masyarakat rata-rata masih usia muda dan kaum milenial. Kegiatan seperti ini juga telah dilakukan di 100 titik di kabupaten kota di Indonesia. Koordinator Penerus Negeri Jawa Tengah Al-Freno Kausa Ramadan, mengatakan Penerus Negeri Bantu Negeri hadir untuk menjawab tiga persoalan mendasar, yaitu pertama terkait ekonomi, membantu penanganan stunting dan pelatihan kewirausahaan, sekaligus bantuan pengembangan UMKM. Kedua terkait kesehatan, inisiasi untuk mensosialisasikan penjagaan stunting untuk generasi muda, ketiga persoalan lingkungan, penukaran sembako dengan sampah 1 kg. Inisiasi kampanye yang berbeda, jadi karena kita ini dari relawan Penerus Negeri Prabu Jawa, yang kita lakukan adalah bukan cuma memberi, tapi memperdayakan. Kita ada tiga output hari ini, penyuluhan stunting dan kita berikan poster cegah stunting, terus habis itu kita ada bantu usaha, di mana kita mempunyai sedikit seminar kewirausahaan, dan memberikan bantuan untuk usaha-usaha, dan yang terakhir merubah sampah menjadi sembako. Kita menerbitkan atau menyalahkan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semangat untuk ramah lingkungan, mengkoleksi sampah rumah tangga yang nantinya akan ditukarkan untuk desa terpakai cendam. Sementara itu, Wakil KNPI Jawa Tengah Tita Ernawati Suwarto menyambut baik kegiatan penerus negeri yang melakukan kampanye dengan cara berbeda. Kegiatan ini bisa menunjukkan bahwa kampanye itu tidak harus kontok-kontokan, marah-marahan, tetapi bisa dilakukan kampanye baik yang kemudian membawa manfaat khususnya di Cilacap Kedeba. Jadi anak-anak muda berbuat sesuatu untuk masyarakat, kalau ini kan masyarakat di Jawa Tengah ya, khususnya untuk Kegiatan Jawa Tengah dan sekarang ini Kegiatan Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa kampanye itu tidak berluruh harus kontok-kontokan, berluruh harus marah-marahan, tapi bisa dilakukan kampanye yang baik yang kemudian bisa membawa manfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Cilaca. Koordinator penerus negeri Kabupaten Cilaca, Rosyad Al Ghani, menuturkan merasa bersyukur pasalnya penerus negeri ada di Cilaca. Barisan anak muda sudah saatnya tidak antipati terhadap politik, harus memastikan bahwa anak muda hari ini harus menjadi penentu arah masa depan. Tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi anak muda Cilaca harus berperan sebagai subjek yang menentukan nasib kemajuan daerahnya sendiri. Di Jalan Jawa, jam 2 siang, kita mengundang seluruh anak-anak simpul organisasi pemuda, ada badan eksekutif mahasiswa, ada OSIS, ada Karang Tarunan, dita-dita wisata, jendre, kita undang untuk membibarang, kita masuk dalam ranah bagaimana anak muda hari ini, Cilaca pada hari ini, kita punya agenda kepentingan. Anak-anak muda kadang disepelekan, makanya dari itu kita mulai dari Cilaca untuk mengaktifasi anak-anak Cilaca ini yang muda-muda harus bergerak, berdampak, dan bermanfaat. Dari Cilaca, Rabiana, Benyubas TV, melaporkan.